Buat kepolisian Republik Indonesia ya, ngapain sih bikin trek kayak begini? Modelnya nggak masuk di akal banget. Baru-baru ini viral video emak-emak protes terkait ujian praktek SIM-C, khususnya soal lintasan zigzag dan melingkar yang dianggap terlalu menyulitkan atau sengaja dipersulit supaya banyak yang tidak lulus dan beralih ke calo. Menanggapi hal itu, Kasubdit Sim Korlantas Polri Kombes Ceti Utomo bilang, kalau trek untuk uji SIM itu sudah sesuai standar dan sudah diatur dalam Perka Polri No. 9 Tahun 2012 tentang SIM yang menjelaskan beberapa materi yang diperlukan untuk ujian praktek SIM-C. Tapi, kenapa sih harus ada tes zigzag, melingkar, dan lain-lain untuk mendapatkan SIM? Menurut Marcel Kurniawan, training director dari The Real Driving Center, ujian SIM dapat menguji kemampuan spasial kita. Hal itu secara tidak langsung juga bisa menanamkan pemahaman tentang jarak aman berkendara. Cusri Pulubuhu praktisi road safety, founder, dan training director dari Jakarta Defensive Driving Consulting mengatakan tes dengan beragam trek berfungsi untuk menguji keterampilan pengendara. Itu bisa menjadi representasi ketika kita melakukan gerakan-gerakan atau manuver-manuver pada kecepatan-kecepatan tertentu, khususnya kecepatan pelan di daerah-daerah tertentu. Jadi, uji keterampilan yang dilakukan itu untuk membuktikan kita memang betul-betul sudah terampil dalam mengendarai motor. Keterampilan berkendara penting dimiliki untuk menghindari resiko kecelakaan. Perlu diingat, membawa motor itu paling sulit dari aktivitas fisik yang ada karena nggak pernah stabil. Dan dia sangat rentan dengan kecelakaan. Dan kalau kecelakaan fatal, sehingga ada tuntutan dalam keterampilan seorang harus terampil, seorang harus bisa dinamis. Bisa dinamis dalam membawa motornya. Dia seharus bisa align selaras dengan gerakan-gerakan kendaraan tersebut. Menurut Cusri, yang membuat banyaknya peserta ujian SIM gagal adalah karena kurangnya latihan. Jadi, sebenarnya itu tidak akan menjadi sulit kalau kita sudah berlatih terlebih dahulu dengan materi yang sama. Cusri menambahkan perlu adanya pelatihan mengemudi untuk pemohon SIM agar mereka lebih siap. Dan juga pemerintah harus mendorong, harus menyediakan aturan hukum untuk membuka atau memberikan pelatihan-pelatihan. Kepada calon-calon pemohon SIM sebelum mereka mengajukan SIM, supaya mereka punya bekal. Nah, artinya orang yang masuk di situ kan sudah mudah, lebih gampang. Sehingga tingkat kegagalan pun jadi kurang. Kalau tingkat kegagalan kurang, maka calus-calus SIM juga nggak akan ada kan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.